Intro Pada tahun 2023 ini, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang telah menjadi prioritas pembangunan, khususnya di Provinsi Jambi. Pada tahun ini juga, ada banyak pembangunan besar yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi terkait infrastruktur demi menunjang kemajuan Provinsi Jambi. Dan pemirsa, malam ini, Injambi akan membahas terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi bersama narasumber yang telah membidangi hal tersebut. Semuanya akan dibahas bersama dalam Injambi, mengawal pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Bersama saya, Yoke Lestari, inilah Injambi selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir memandu dialog pada hari ini, tentunya dalam Injambi. Dan Injambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Dan di sebelah saya sudah ada narasumber-narasumber yang luar biasa, saya sapa terlebih dahulu, yang pertama ada Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Fauzi Ansori MT, selaku Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JAK TV, gimana pun berada. Bagaimana kabarnya malam ini Pak? Alhamdulillah, sehat. Sehat, Alhamdulillah ya. Saya sapa juga, ini ada Bapak Wasis Sudibio STMM, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat pemirsa JAK TV. Terima kasih Pak, untuk waktunya. Saya juga akan menyapa Bapak Rupinus Tarigan ST, selaku Kepala Seksi Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Selamat malam Bapak. Selamat malam Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat, sehat ya. Saya berterima kasih kepada para narasumber, yang sudah bersedia meluangkan waktunya untuk hadir bersama Injambi. Dan pemirsa mengawali Injambi kita malam ini, saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Wasis, selaku Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Jambi. Bapak, saya ingin menanyakan ini perihal pencapaian, pencapaian indokator kinerja utama infrastruktur jalan di Provinsi Jambi, sejauh ini seperti apa Pak? Terima kasih Mbak. Untuk indikator capaian itu tentang kinerja tentang jalan yang, kalau kami khususnya di bidang-bidang marga, tentang jalan dan jembatan Mbak ya, tentunya kalau yang di Provinsi ini ada di jalan Provinsi, jalan terbagi-bagi, ada jalan nasional, provinsi, ada jalan kabupaten juga. Nah, kalau kami khususnya yang ditangani di jalan Provinsi, di mana jalan Provinsi ini panjangnya 1032 km, capaian untuk jalan mantapnya tahun 2023 ini dipredisikan sampai 76,76 persen. Kalau yang untuk tahun 2004, mudah-mudahan setelah adanya multias ini selesai, capaian pun akan naik. di mana untuk program andalan saat ini yang di Bidang Marga kan ada tiga proyek multias, yaitu pertama ya di ruas jalan Simpang Budak Soakandis, yang kedua di daerah Sarul Langon itu, itu Sarul Langon Simpang Pelawan Patangase, itu ruasnya, dan yang ketiga Teluk Nilau, Sungai Saren, ya itu yang ketika-tikanya itu yang dibayai dari multias, pembayarannya ada tiga tahap dari tahun 2022, 2023, dan 2024. Itu mungkin, Pak. Jadi memang sejauh ini di jalan Provinsi tadi sudah seluas 1032 km ya, Pak. Baik, saya beralih ke Bapak Rupinus, dari 1032 km tersebut, Pak, sudah berapa persen, Pak, untuk jalannya yang sudah di progres sejauh ini? Iya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang penanganan, itu setiap ruas jalan kita tangani. Tapi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan ketersediaan anggaran. Jadi kita memang penanganan itu support-support, Bu. Artinya tidak sekaligus tuntas, sesuai dengan ketersediaan anggaran. Makanya kita agak melambat kinerja kita tercapai, karena kita menangani pekerjaan kondisi yang rusak berat, tetapi tadinya kondisi sedang dan baik itu akan menurun juga kondisinya. Makanya target kita itu agak melambat. Tetapi tadi sudah disinggung masalah multius, panjang jalan ketiga multius ini yang kita tangani sekitar 120 km. 120 km ini akan mendongkrak ataupun akan menaikkan kinerja kita sebesar 11 persen. Tapi di satu sisi, jelas-jelas jalan di luar multius, ini pasti akan mengalami penurunan kondisi jalan juga. Makanya kita belum tahu untuk 2024, karena anggaran juga masih dibahas, kita belum tahu berapa anggarannya, maka untuk prediksi 2024 belum bisa kita pastikan berapa, Bu. Jadi memang dari Bapak Ropinus Jabaratan, memang belum bisa menentukan begitu ya Pak ya, untuk di tahun 2024, seperti apa progres ke depannya begitu Pak? Ya, karena anggarannya belum pinal, anggaran tahun 2024 belum pinal. Baik, saya beralih ke Bapak Ahmad Fauzi, ini Pak dari sebagai pengawas ya Pak ya, dan tentunya juga sebagai wakil rakyat Pak, begitu. Seperti apa Bapak melihat progres yang sudah disampaikan oleh Bapak Wasis dan Bapak Ropinus tadi Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau bicara infrastruktur jalan di Polos Jambi, tadi sudah dikatakan 1032,5 km, itu kan terbentang secara keruangan, itu dari kawasan barat, tengah, dan timur. Mulai dari Kerinci sampai dengan ujung jabung ya. Nah, oleh karena itu, kita melihat dari Dewan, dari sisi pengawasan, dan berdasarkan laporan dari konstituen kami di DRA, juga banyak sekali jalan-jalan yang hari ini, kondisinya semakin parah gitu ya, dan masih banyak jalan-jalan provinsi yang belum tertangani secara baik. Apalagi kalau dari sisi anggaran, jadi ketika Gubernur dilantik, itu kan masuk ke pandemi COVID-19, di mana APBD kita 5,6 triliun itu terkoreksi menjadi 4,6 triliun ya. Sehingga banyak sekali program-program kegiatan yang sudah direncanakan, dan bahkan sudah disesahkan, tidak dapat dilaksanakan karena kondisi keuangan negara yang terbatas, dan memang geliat ekonomi pada saat itu juga kurang-kurang baik, sampai dengan 2022 akhir, dan di 2003 awal, sebenarnya ini kan adalah kebangkitan ekonomi kita ya. Di mana geliat ekonomi sudah mulai normal, dan diharapkan dengan geliat ekonomi itu juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah, dan tentunya juga meningkatkan ruang fiskal kita di APBD. Tapi, nyatanya 2023 juga belum selesai, karena ada beberapa target penerimaan kita dikoreksi oleh pemerintah pusat, terutama dari DAU dan dari bagi hasil yang diberikan ke provinsi, ternyata juga mengantarkan APBD kita, defisit mencapai Rp680 miliar di tahun 2003. Nah, tentunya dengan defisit anggaran ini juga akan menghambat laju perkembangan pembangunan infrastruktur. Tadi sudah disampaikan oleh Kabupaten Bina Marga tadi, dengan penanganan multi-skontrak di tiga ruas jalan, itu juga harapan kita, ini juga akan meningkatkan kualitas jalan, dan meningkatkan jumlah kondisi jalan mantap kita di provinsi Jambi. Nah, tapi hari ini kan belum selesai, jadi kita baru bisa rasakan nanti tahun 2024. Nah, tadi saya menyinggung sedikit dan sampaikan Pak Rapinus, belum tahu nih gambaran 2024. Ini 2024 sebenarnya dari ruang fiskal kita semakin kecil, di mana sebahagian besar APBD kita untuk PU ini ya, lebih kurang Rp680 miliar lebih ya, ditambah Rp128, bahkan hampir Rp700 miliar lebih, ini juga disediakan anggaran hanya untuk menyelesaikan pembangunan multi-skontrak pada tahun 2024. Nah, oleh karena itu, banyak sekali jalan-jalan di daerah lain itu tidak tertangani. Nah, ini juga keprihatinan kita. Oleh karena itu, kita mendorong pemerintah, Bapak Gubernur juga akan bisa menggali potensi-potensi peringkatan baru, salah satunya dari partisipasi interest tadi. Nah, ini cukup bagus ya upaya pemerintah untuk meningkatkan APBD kita. Dan untuk gambaran 2024, itu total APBD kita itu dari sisi pendapatan Rp4,323 triliun. Ya, terus kemudian belanjanya justru Rp4,89 triliun. Jadi ada depisit yang ditutupi oleh pembiayaan. Nah, mudah-mudahan dengan anggaran ini juga bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan jalan kita di propsi Jambi. Saya kira itu yang bisa kita informasikan untuk sementara waktu berkaitan dengan infrastruktur di propsi Jambi. Kalau capaian tadi sudah disampaikan Pak Wasis, 76, tetapi juga dengan umur teknis jalan yang kemudian juga harus kita koreksi ya, ini sudah banyak jalan-jalan yang rusak yang harus kita tangani. Dan sebenarnya kalau bicara infrastruktur jalan memang tugas pemerintah. Itu undang-undang jalan seperti itu mengamanatkan, saya kira itu. Baik, dari yang disampaikan Bapak Ahmad Fauzi, mungkin dari Bapak Wasis dan Bapak Rupinus, ada yang ingin ditambahkan mungkin Pak? Mungkin saya menambahkan Pak. Silahkan Pak. Capaian 76 tadi itu kan di rencana di ABBD murni kita dari provinsi. Tapi kan kemarin kita ada tambahan yang masuk ke jalan provinsi dari ABBN. Mudah-mudahan kan targetnya lebih dari itu. Dan untuk yang tahun depannya tadi, sudah disampaikan oleh Bapak Fauzi, bahwasannya dana kita pun kurang. Untuk itu, ya kami sebagai pihak penyelenggara jalan pun punya kewajiban ataupun tanggung jawab tentang jalan kita di jalan provinsi. Kami pun berkolaborasi juga dengan pihak balai jalan untuk mendorong dana impres di jalan provinsi. Ya mungkin kan selama ini sudah banyak yang kita usulkan ya untuk jalan-jalan provinsi untuk tahun 2024 itu akan dibiayai dari dana impres. Tapi walaupun itu yang mengerjakan dari sana pun kami enggak tahu lah yang penting kami sudah berjuang untuk jambi kita. Kira-kira seperti itulah tanggung jawab kami. Itu, terima kasih. Terima kasih Bapak. Mungkin dari Bapak Rupin salah ingin ditambahkan Pak? Memang kita daerah sedang berusaha untuk mencari sumber-sumber dana yang lain. Salah satunya adalah dana DAK. Jadi dana DAK ini untuk 2024 kita sudah dapat alokasi sekitar 19 miliar. Ini juga akan membantu kita daerah yang saat ini sedang krisis lah istilahnya krisis keuangan untuk meningkatkan kondisi jalan kita. Kemudian ada juga sumber pendanaan yang lain, dana bagi hasil sawit. Baik. Dana bagi hasil sawit ini kita tahun 2024 mendapatkan alokasi 27 miliar. ini kita manfaatkan untuk daerah-daerah yang penghasil sawit. Untuk distribusi sawit dari perkebunan, apakah itu perkebunan sawit rakyat ataupun perusahaan. Perusahaan. Ya itu kita manfaatkan ke sana Bu. Terima kasih. Pak Mirsa terus sekali perbincangan kita pada malam hari ini. Kita akan berlanjut lagi. Tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih. Baik Pak Mirsa senang sekali Anda masih bersama kami tentunya dalam Injambi dan saya masih bersama dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa. Saya berbicara kepada Bapak Wasis terlebih dahulu Pak. Ini kan mengenai pembangunan infrastruktur khususnya di jalan khusus Batubara nih Pak yang dilakukan atau dibangun oleh tiga perusahaan. Yang saya ingin tanyakan mungkin apakah bisa diketahui sejauh ini berapa persen pembangunan yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau yang untuk jalan Batubara itu Pak, itu dilaksanakan oleh tiga perusahaan, itu dilaksanakan oleh swasta murni. Dalam hal ini kami tidak terlipat. Cuma kami dimintain rekomendasi teknis ya tentang apalagi yang di crossing ya mungkin jalan Batubara itu nanti kan ada cross-nya dengan jalan-jalan provinsi segala macam itu. Itu apakah nanti akan dibangun jembatan yang di atas ataupun yang lewat underpass lewat bawah ya silahkan. Sepanjang itu sudah sesuai dengan standarisasi binamarga segala macam. Ya kami mengarahkannya ke situ, harus sesuai dengan standar binamarga. Kami juga perlu memerhatikan tentang jalan kami dan keselamatan dari pengguna jalan. Ya intinya kami rekomtek untuk yang di daerah crossing. Mungkin kalau yang untuk lain-lainnya mungkin saya nggak terlibat di situ. Mungkin Pak Fauzi sebagai anggota timan sangat lebih paham, itu lebih detail lagi kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak mungkin dari Bapak Fauzi yang ingin ditambahkan Pak. Baik, jadi kalau cerita infrastruktur kita ini akibat pemanfaatan potensi sumber daya alam kita, terutama Batubara. Batubara kita ini kan depositnya mencapai 2 miliar matri kubik ton, itu setara dengan 100 tahun pengelolaan. Nah hari ini kan kita melihat, mendengar, bahkan banyak sekali masyarakat yang mengadu, angkutan Batubara ini kan melitas jalan nasional. Benar Pak. Yang kemudian memperpendek usia umur teknis jalan. Dan jalan di mana-mana semakin rusak karena oportunase, karena memang angkutan Batubara yang diangkut itu melebihi dari kapasitas jalan. Nah ini di satu sisi, pemanfaatan sumber daya alam ini kan potensi perlima negara. Yang kemudian nanti bagi hasilnya diberikan kepada daerah penghasil dan non-penghasil. Memang di satu sisi ada gilet ekonomi di situ, ada perlima negara yang memang harus kita gali. Tetapi di satu sisi, ini kan berbenturan dengan aktivitas ekonomi masyarakat, dengan kemacetan yang terjadi, maka pemerintah juga harus mencarikan solusi. Nah undang-undang tentang Minerba yang terbaru ini memang mensyaratkan angkutan Batubara itu harus melalui jalan khusus. Jadi kita mengapresiasi Pak Gubernur lah ya, pemerintah daerah yang kemudian mencari investor yang mau membuka jalan khusus itu. Dan informasinya kepada kami di DPR pada saat hiring-hiring dengan mitra kerja, itu ada tiga perusahaan. Dan hari ini progresnya sudah berjalan. Dan saya baca di beberapa media online beberapa hari yang lalu, melihat Pak Gubernur juga melakukan peninjauan terhadap jalan khusus itu. Nah mudah-mudahan jalan ini bisa diselesaikan sampai dengan akhir tahun 2024, sehingga angkutan Batubara juga bisa dialihkan ke jalan khusus, dan jalan nasional ini bisa dimanfaatkan untuk pergerakan gilet ekonomi lainnya gitu ya. Coba saja misalnya kita menghitung kerugian misalnya di sektor pertanian, ini kan hasilnya kan mudah rusak. Kemarin ketika terjadi kemacetan itu hasil-hasil bumi kita dari kawasan barat ke pusat pemasaran di Kota Jambi, ini terhambat kalau sayur-sayuran sampai dua-tiga hari di jalan ya busuk. Layu, kemudian berapa petani berugi, kemudian misalnya produksi ikan yang dibawa dari Linggal, misalnya dari kawasan barat dari Kerinci, Saralangun, Merangin, menuju Kota Jambi, ternyata karena macetnya terlalu lama ya ikannya pada mati, sehingga ikannya juga tidak segar lagi dan ini juga mengakibatkan kerugian. Nah kerugian-kerugian seperti itu jadi tanggung jawab pemerintah untuk memikirkan dan mencarikan solusi, dan sebenarnya pemerintah daerah Profsi Jambi melalui Dinas PU kan kita juga sudah setujui pembangunan jalan alternatif ya melintas dari Seri Dadi ke Simpang Keremewo tuh. Itu sudah diselesaikan, harapannya ini juga bisa mengurai kemacetan. Tapi memang kritik kami dari Dewan sampai hari ini jalan itu belum fungsional, belum dimanfaatkan. Sehingga sebenarnya ketika macet di Simpang Kota Buwayo, masyarakat umum ini kan bisa melalui jalur itu sehingga tidak terkena kemacetan dan waktu tempuh antara wilayah barat sampai ke pusat Kota Jambi ini juga bisa normal. Hari ini kita masih prihatin, kemacetan masih sering terjadi, tapi tetap saja Dewan mengkritisi dan melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah agar ini bisa diselesaikan. Jadi itu kalau jalan batu bara seperti itu. Dan saya kira ini memang harus ada effort yang luar biasa dari pemerintah. Tidak gampang menghadirkan investor untuk membangun jalan yang lebih kurang 160an kilometer Mbak, Mbak Yuka. Jadi memang duitnya juga cukup besar. Dan ini nanti kalau karena ini dibangun oleh swasta murni, maka kendaraan-kendaraan yang mengangkut batu bara itu menempuh jalan itu juga harus dikenakan tarif khusus. Nah ini juga harus jangan sampai memberat. Baik Pak Mirsa, kami masih bersama di Injambi dan kami masih melanjutkan perbincangan yang sangat seru sekali Pemirsa yang sebelum kita bahas di segmen pertama dan kedua. Nah di segmen ketiga ini saya akan ke Bapak Rupinus terlebih dahulu Pak. Sejauh ini nih Pak ya, seperti apa pemeliharaan jalan di Provinsi Jambi yang dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Jambi khususnya di bidang-bidang marga Pak? Ya, terima kasih Bu. Untuk pemeliharaan jalan, itu di Dinas PU itu ada dua bidang yang membawahi untuk pemeliharaan jalan. Yang pertama bidang-bidang marga, yang kedua UPTD Alkal. Jadi, kedua-dua bidang ini bersinergi untuk melakukan pemeliharaan jalan sepanjang ruas jalan provinsi tadi. Jadi, bidang marga itu dia menangani jalan-jalan yang sifatnya rutin dan melakukan pemeliharaan terhadap bahu jalan dan saluran. Sementara, bidang alkal itu menangani pemeliharaan rutin di badan jalan Begitu juga mereka itu menangani jalan-jalan yang sifatnya insidensial. Artinya, yang sifatnya darurat. Kalau ada jalan putus misalnya, itu mereka tetap bisa bekerja secara cepat karena didukung oleh peralatan-peralatan yang sudah lengkap. Begitu juga kalau ada misalnya jalan-jalan yang longsor segala macam, ini bisa juga ditangani oleh mereka karena mereka juga punya peralatan. Baik, jadi memang ada kerjasama begitu ya. Ada kerjasama ya. Baik, dari Bapak Wasis mungkin ada yang ingin ditambahkan, Pak? Dari tanggapan yang disampaikan Bapak Rupinas. Saya kira sama saja, Pak. Iya. Jaman kadang-kadang kan, misalkan kan jalan belum tertangani ataupun belum diperbaiki, ya mohon bersabar dulu kan. Kadang-kadang ya memang ada kalanya pas duitnya pun juga habis. Kalau duitnya mau lebih banyak lagi, ya kalau bisa jangan tanyakan ke saya, ke sebelah saya ini mungkin yang lebih tahu, Pak. Kalau beliau ini, Mbak, cukup beliau sebetulnya. Kan beliau ini, Bapak kami, mantan Kadis PU, sudah lebih paham semuanya sebetulnya. Mungkin itu, kira-kira. Oh, baik. Mungkin ada tambahan, Pak. Mungkin Pak Wazi. Baik, jadi kalau kita lihat, ini mungkin otokritik juga untuk kita, karena DPR sama pemerintah ini kan satu ya. Di undang-undang nomor 23, pemerintahan daerah itu gubernur DPR. Maka saya kira, ini saling-saling mengisi lah ya. Kalau kami mengkritik, artinya otokritik juga, karena kami bagian dari pemerintahan daerah. Misalnya, dalam hal penanganan jalan, beberapa studi tiru yang kami lakukan di provinsi lain, memang ada beberapa konsep yang bagus lah untuk kita terapkan di Perjambi. Misal, tetangga kita di Sumatera Selatan, itu kan kondisi jalan mantapnya sampai 89-90 persen. Nah, ketika kita tanya lebih dalam lagi, apa strategi yang dilakukan? Nah, mereka meng-inventarisir di ruas jalan provinsinya, nah, macam kita tadi di Jambi kan ada 1032 km. Benar. Sebenarnya ini sudah jauh ringan, kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, kan kita 1360-an, karena ada beberapa ruas jalan provinsi yang dinaikkan statusnya, jadi jalan nasional, tersisalah 1032,5 km. Nah, kalau di beberapa provinsi, strategi penanganan jalan itu pada tahun pertama, kedua, ketiga di RPJFD-nya Pak Gubernur, itu dilakukan penanganan mayor, artinya di-inventarisir jalan-jalan buruk, itu diselesaikan semua, 3 tahun. Nah, di tahun keempat dan kelima, ini hanya penanganan minor, tambal sulam, pemeliharaan, sehingga dia bisa mempertahankan kondisi jalan mantapnya. Nah, ini sesuatu yang baik, menurut hemat kami, yang bisa kita terapkan di Jambi untuk ke depan. Tetapi, kembali lagi, ini kan menyakut dengan political will-nya Pak Gubernur, mau nggak dia memenuhi mandatory spending, infrastrukturnya harus dipenuhi 25%, tapi hari ini, jujur kita katakan, nggak sampai gitu ya, yang baru bisa dipenuhi mandatory spending itu untuk bidang pendidikan 20% dan bidang kesehatan 10%, itu wajib. hukumnya, sehingga tergeruslah total APBD kita itu untuk mengarahkan program yang menjadi mandatory spending, ya pengeluaran yang wajib yang harus kita keluarkan di bidang pendidikan kesehatan. Mana lagi yang wajib? Ada gaji pegawai. Apalagi, sekarang kalau kita telisi lebih dalam lagi, memang betul DAO kita meningkat, tetapi, DAO kita sudah ditentukan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Salah satunya misalnya ada ruang pembukaan untuk P3K, itu duitnya dari APBD, memang betul dari DAO. Nah tentunya, yang tadinya sebelum tidak ada aturan kita bisa alihkan untuk pembangunan belanja program, tapi ternyata terserap untuk belanja yang bersifat belanja pegawai. Nah, ke depan, memang, dengan penggalian potensi sumber daya alam yang ada di Persi Jambi, misalnya kita memanfaatkan peluang partisipasi interest tadi, meskipun bukan pemerintah yang berbisnis, yang berbisnis adalah BUMD. Tapi nanti akan ada dividennya kembali kepada pemerintah daerah, yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan asli daerah kita. Nah, kalau pendapatan asli daerah meningkat, tentunya akan lebih banyak anggaran ke infrastrukturnya bisa kita tangani. Nah, hari ini, ini menjadi catatan kita. Kalau kita komparasikan kondisi jalan di kawasan barat, tengah, dan timur, yang sangat memprihatinkan hari ini ada di timur. Dan itu belum terbiayai secara penuh, meskipun tadi Pak Ropinus ada di AK. Di AK itu juga menangani dana lokasi khusus kepada daerah-daerah yang sangat parah. Tetapi, karena tingkat kerusakannya cukup tinggi, uang yang dialokasikan itu enggak nutupi, gitu. Itu persoalan, ya. Nah, oleh karena itu memang harus ada kebijakan khusus untuk penanganan jalan-jalan seperti di kawasan timur, apa, Pursi Jambi, ya. Pursi Jambi, ya. Terutama dari Sabak, Kerantau, Rasal, itu, ya. Itu memang menjerit masyarakat. Kita juga sering berdiskusi di DPR. Itu kan karena ada DAPIL 1 sampai DAPIL 6. Kita semuanya ingin memperjuangkan DAPIL-DAPIL kita, tetapi memang kembali potensi keuangan kita memang sangat terbatas. Apalagi dengan kebijakan multius kontrak ini, praktis anggaran PU yang tadinya bisa kita siasati dengan penanganan tahun tunggal, sekarang dengan tahun jamaah, otomatis anggaran kita memang harus disiapkan karena kewajiban pemerintah untuk membayar itu. Nah, ini di tahun 2024 ini sudah harus disiapkan 700 miliar lebih untuk membayar penyelesaian multius kontrak di tiga ruas jalan infrastruktur ini, kan. Nah, sekarang harapan kita, harapan kita dari Dewan, bahwa dengan kita membahas itu secara fokus, masyarakat akan merasakan kualitas jalan yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jambi hari ini, sehingga pergerakan ekonomi, geliat ekonomi juga akan tumbuh secara baik. Kalau ekonominya tumbuh secara baik, maka dia akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kita di Provinsi Jambi. Saya kira itu, Mbak. Luar biasa sekali, Pak. Jadi memang yang disampaikan tadi, banyak juga tambahan aspirasi dari wilayah timur, begitu ya, Pak, ya, di Provinsi Jambi, perihal jalan mungkin dari PU, Pak, khususnya Bindamarga, ada yang disampaikan perihal hal tersebut, Pak? Saya mungkin itu sudah cukup yang disampaikan Bapak anggota Dewan kita tadi, cuma apresiasi buat beliau. Iya. Beliau dapetnya di daerah Merangin, tapi mengatakan yang di timur masih kurang. Terima kasih, Pak. Itu mungkin, terima kasih, Pak. Baik, nah, tadi kita juga menyangkut di segmen 2 tadi, perihal jalan khusus, ya, Pak, ya. Saya ingin tanyakan mungkin kepada Bapak Rupinus. Dalam progresnya, Pak, apakah ditemukan kendala mungkin dari pembebasan lahan atau seperti apa, Pak, dalam prosesnya? Iya, memang, ya, setahu kita memang kendalanya itu di pembebasan lahan, Pak. Karena berhubungan langsung dengan masyarakat banyak, itu memang pasti ada gesekan dengan masyarakat tentang pembebasan lahan. Hanya itu sebenarnya permasalahan sampai sekarang, makanya jalan khusus itu agak lambat. Seperti itu, ya, Pak. Baik, pemirsa, kita masih akan berlanjut kembali, tetaplah bersama kami di Injambi. Terima kasih, pemirsa. Anda masih bersama kami tentunya dalam Injambi. Dan saat ini, saya masih bersama dengan Bapak Fauzi dari DPR Provinsi Jambi, khususnya Komisi Tiga, lalu dari bersama Bapak Wasis dan juga Bapak Rupinus dari Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Jambi. Saya pertama ke Bapak Wasis dulu, mungkin nanti ada yang ditambahkan dari Bapak Rupinus begitu, Pak, ya. Untuk saat ini, Pak, dari Dinas PUPR, khususnya di Bina Marga, seperti apa atau apa saja, ya, Pak, menjadi fokus saat ini untuk ke depannya juga, Pak? Tadi sudah saya singgung masalah yang untuk tahun depan. Mungkin anggaran kita bukannya cuma terbatas, tapi sangat terbatas tadi. Jadi kan dari dana yang terbatas tadi, mungkin yang bisa kami lakukan cuma di pemeliharaan. Itu dari Dinas PUPR Provinsi Jambi. Tapi untuk itu, kami kan, tadi saya sampaikan juga, kami berkolaborasi dengan Balai, segala macem. Mungkin saya kayak gini kan, agak sering ke Jakarta, Pak, tapi bukan main ya, ke sana kan. Kami berusaha untuk mendapatkan dana impres untuk yang ada di jalan provinsi. Mungkin dalam hal ini, bukan cuma kami saja, kami saja juga yang dari kabupaten. Karena dana impres itu bisa untuk dana jalan provinsi, juga bisa untuk jalan kabupaten. Kami juga ajak rekan-rekan kita yang dari kabupaten, supaya dana impresnya juga masuk di kabupaten. Kami usahakan yang terbaiklah untuk Jambi kita ini nantinya, terwujudlah Jambi mantap nanti. Kira-kira kan seperti itu, Pak. Jadi kalau yang fokusnya cuma ada di pemeliharaan, tapi kami tetap berupaya yang terbaik untuk jalan-jalan kami yang ada di Provinsi Jambi. Itu, terima kasih, Pak. Baik, mungkin dari Bapak Rupinus dan yang ingin ditambahkan, Pak? Jadi fokus kita ke depan memang dengan keterbatasan anggaran, kita akan menangani urus-urus jalan dengan skala prioritas. Skala prioritas maksudnya pada lokasi-lokasi yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti jalur logistik, kemudian daerah-daerah permukiman, kemudian daerah-daerah pusat-pusat produksi pertanian, perkebunan, perikanan, ini fokus kita, Pak. Jadi dengan adanya sumber-sumber dana yang di luar dari APBD, itu akan kita manfaatkan untuk tahun depan untuk menangani urus-urus jalan yang super prioritas tadi, Pak. Baik, saya beralih ke Bapak Fauzi, selaku Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, Pak. Apa harapan ataupun juga saran, Pak, untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi? Iya, kalau harapan yang dilakukan, yang kami sampaikan di Komisi 3, ini kan mitra kerja kami, ini PUVR ini. Sudah sering kita sampaikan, tapi kita secara kondisional, memang keuangan daerah kita masih kurang baik, ruang fiskal kita semakin sempit, APBD terkoreksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Maka, memang tidak ada kata lain, fokus kita untuk infrastruktur kita ini, bagaimana kita bisa meningkatkan pemeliharaan, agar jalan-jalan provinsi itu juga fungsional. Jadi, kita tidak bisa membayangkan kalau ada jalan rusak, tidak dilakukan pemeliharaan, dilakukan pembiaran, maka tingkat kerusakannya semakin parah. Kalau itu dibiarkan, maka biaya yang dibutuhkan juga cukup besar. Maka, dengan anggaran terbatas, kita fokus saja lah, untuk pemeliharaan satu tahun ke depan, sehingga jalan-jalan provinsi itu bisa fungsional, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kita mengapresiasi juga ini, beberapa ruas jalan provinsi ternyata, diusulkan juga ke penanganan dana impres, melalui impres nomor tiga, tentang konektivitas jalan-jalan daerah itu. Mudah-mudahan saja ini bisa berhasil, dan ini juga tetap akan meningkatkan, apa, kualitas jalan kita di provinsi, dan pencapaian indikator kinerja utamanya, Pak Gubernur di dalam RPJMD, khususnya pencapaian jalan mantap di tahun 2024. Karena memang, kalau sudah masuk 2024, semuanya tahun politik. Februari sudah mau pemilu. Tiba-tiba September tanggal 7 dan tanggal 12 itu juga menjadi dua tahap pemilu kada se-Indonesia, dan maka ini kerja-kerja pemerintah akan semakin tidak fokus, maka bagi ASN di luar Pak Gubernur ini harus fokus lah, dia bukan orang politik, kalau orang politik ya bergerilya lah, bagaimana bisa menjumpai konstituen, dan menyampaikan harapan-harapan masyarakat, untuk pembangunan di provinsi Jambi. Prinsipnya kita di Komisi 3 yang membidangi pembangunan, di mana salah satunya adalah mitra kerja kami, PUPR ini, kami selalu bersinergi dan saling memberikan masukan kepada pejabat-pejabat teknis di PU itu, juga tentang kondisional jalan-jalan kita yang ada di era, sebenarnya masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, kalau kita bercerita tentang infrastruktur. Nonjauh di sana masih banyak juga desa-desa yang tidak ada akses jalannya. Dan ini menjadi tugas pemerintah kabupaten dan provinsi, secara bersinergi, ini bisa diselesaikan, karena memang tanggung jawab negara, tanggung jawab daerah untuk meningkatkan infrastruktur sesuai dengan undang-undang jalan itu. Nah, ke depan, memang harus fokus, fokus kepada peningkatan kualitas infrastruktur daerah di samping pemeliharaan. Di samping itu juga, kita juga sudah harus meningkatkan lebar jalan kita hari ini, mohon maaf, berapa meter Pak Ositu? Masih 7 ya? Nah, kurang dari, maka ada yang 5 ya jalan kita. Nah, ini kan harus dilebar badan jalannya, harus dilebarkan kiri-kanan. Kenapa? Ini juga berkaitan dengan arus, apa, kendaraan yang LHR-nya, yang melintas di jalan tersebut, juga cukup padat. Kemudian, kalau jalannya sempit, ini juga rawan akan keselakaan. Nah, PU hari ini, kita dorong dari Komisi 3, dari DPR, bagaimana juga untuk melakukan pelebaran jalan. Hanya saja, ternyata 3 tahun terakhir ini, tidak terlalu signifikan panjangnya, karena memang keuangan kita sangat terbatas. Saya kira itu, Mbak. Ya, baik. Mudah-mudahan, untuk ke depannya, Pak, ya, infrastruktur jalan ini, progresnya juga cepat sesuai dengan yang direncanakan. Saya berterima kasih sekali kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Ahmad Fauzi Ansori MT, selaku Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi, juga kepada Bapak Wasis Sudibyo, STMM, selaku Kepala Bidang Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Jambi, dan juga Bapak Rupinus Tarigan ST, selaku Kepala Seksi Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Provinsi Jambi, yang telah bergabung bersama kami malam ini. Ya, pemirsa tidak terasa, sudah satu jam, kami menemani Anda. Untuk pemirsa di rumah, jangan lupa selalu saksikan Injambi, setiap hari Senin jam 8 malam. Akhir kata, saya beserta kru yang bertugas, pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.